selamat menikmati semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya sebelum dimulai kita baca ta'aus dan juga basmalahnya bersama-sama ya baik pada kesempatan kali ini disini kita akan kembali belajar yang buah diri 1 halaman 42 disini kita akan belajar bagaimana huruf H dan juga huruf T yang disambung bisa lihat di gambar ya atau di samping teman-teman dari sebelah kanan yang paling ujung ya teman-teman paling kanan ada huruf H yang masih utuh atau belum disambung berikutnya ada huruf H ketika disambung di tengah dan terakhir huruf H ketika disambung di akhir lalu kita lanjut yang disebelahnya ada huruf T T ketika belum disambung di tengah lalu berikutnya ada huruf T tamar butok dalam bentuk utuh dan yang terakhir ada huruf T ketika disambung di akhir semoga bisa dipahami ya teman-teman dan jangan lupa untuk dihafalkan bentuk-bentuknya baik teman-teman tadi kita sudah belajar ya bagaimana bentuk huruf H dan juga huruf T ketika disambung sekarang kita akan membaca yang bu'ar jilid 1 halaman 42 teman-teman simak dan ikuti dengan baik ya A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim H sama dengan H sama dengan H T sama dengan T sama dengan T H haza ma naharuh jaharuh H hajaruhuh H habatuh Harubah Saata Safaah Sanyata Lathabah Ahabah Waduharah Waraqat Waraqata Hasanata Rukubata Kafara'ta Fajara'ta Saferata Amanata Fawahaba Nafakuta 10 2 3 4 5 7 8 9 0 1 Sadakallahul Azim Alhamdulillah kita sudah belajar Rian Buar jilid 1 halaman 42 Sekarang Waktunya teman-teman untuk membacanya Divideokan dan dikirimkan kepada gurunya Masih-masih Kita akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillah Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih.